Halo cssku bertemu lagi dengan manusia madesu di izi film seorang alkoholik masa depan suram yang hidup di negara yang juga suram oke baiklah berikut ini gua akan meringkas perjalanan band hardcore asal Amerika bernama Bayo Hajar mereka dianggap sebagai plopor yang memadukan musik hardcore punk heavy metal dan unsur hip-hop yang menjadi inspirasi bagi band-band di seluruh dunia oke cssku sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys sebat bat 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 gimana kak kita menjadi manusia membotakkan mata mengosongkan jiwa sayur kesunyian tak lagi kau dengar inilah saat yang kau melihatnya ikutlah bersamaku berjalan bersamaku dengan apre memparah dengan asap bermakna marilah berjalan mencari kenyataan takkan mencari kenyataan takkan mencari kenyataan takkan mencari kenyataan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Namun mereka Kemudian membantah tuduhan tersebut Dengan mengatakan jika itu Adalah aksi publisitas untuk Membesarkan nama mereka Selain itu Evan juga menjelaskan Jika mereka tak akan melakukan hal tersebut Karena ia sendiri Adalah seorang Yahudi Di silain meski mereka tak menganggap Dirinya sebagai band hardcore Namun mereka tampil bersama band Seperti Agnostic Front dan Chromex Yang terkait dengan gerakan hardcore Pada tahun 90an Mereka bergabung dengan label record Dan merilis album pertamanya Album tersebut Menggambarkan kehidupan jalanan yang keras Di kota Brooklyn Seperti Perang Antar Geng dan Narcoboy Lalu di tahun berikutnya Mereka bergabung dengan label besar Dan kembali merilis album Karena album tersebut Mereka mulai mendapatkan Perhatian dunia baik dari komunitas Sepi Metal maupun hardcore Selain itu Video klip mereka juga menjadi Video klip yang paling banyak Diputar di MTV Hingga Setelah itu Majalah Rolling Stone Menetapkan logo mereka Sebagai logo terbaik Di periode tersebut Yang kemudian Menjadi logo yang paling ikonik Beberapa bulan kemudian Setelah mereka merilis EP terbarunya Bobby keluar dari band Dan digantikan oleh Rob S. Feria Bobby Lalu bergabung dengan band lain Dan menjadi Gitaris audisional untuk band Chromax Sepanjang tahun tersebut Hingga tahun 2000 Mereka terus menjalani tur Eropa Dan muncul di beberapa acara Termasuk festival musik Osves Mereka juga Merilis dua album Yang mendapatkan Banyak pujian dari para kritikus musik Selain itu Evan juga mulai berkarir akting Di sebuah drama serial televisi Pada tahun 2001 Rob mengundurkan diri dari band Karena akan menikah Dan ingin menjalani hidup Sebagai layaknya seorang suami Poesinya Sebagai gitari selalu digantikan oleh Leo Curley Yang langsung Ikut untuk melakukan pertunjukan Setelah itu Beberapa anggota band Mulai mengerjakan proyek masing-masing Seperti Billy Yang membentuk trip hop Bersama Jennifer Bear Namun setelah mereka Melulis dan merekam Sekitar 20 lagu Album mereka Tak pernah dirilis Karena Jennifer Memilih pindah ke Los Angeles Untuk melanjutkan Karir seninya Di si lain Evan menjadi Drummer di salah satu band Untuk memainkan Beberapa pertunjukan Di kota New York Lalu beberapa bulan kemudian Billy dan Evan Merubah ruang latihan mereka Di Brooklyn Menjadi studio rekaman digital Yang kemudian Dikenal sebagai Underground Sound Studio Setelah itu Mereka kembali Merilis album Yang diproduceri oleh Billy dan label barunya Album tersebut Menampilkan beberapa Anggota band Termasuk Agnostic Front Headbreed Slipnote Dan Spultura Pada tahun 2002 Evan bertunangan Dengan seorang Bintang porno terkenal Bernama Tara Patrick Kabar tersebut Lalu menyebar Dan menjadi rumor Yang mengatakan Jika Tara Hanya memanfaatkan Evan Demi popularitasnya Lalu ketika mereka Akan tampil di Eropa Mereka merekrut Scott Robert Mantan anggota Chromex Sebagai gitaris Audisional Bersama Scott Mereka melakukan Beberapa pertunjukan Dan muncul Di festival musik Eropa bersama Agnostic Front Dan Headbreed Pada tahun 2003 Setelah mereka Merilis album Ketujuhnya Mereka menghentikan Semua pertunjukan Karena Evan Dikabarkan Jatuh sakit Anggota lain Lalu mempersiapkan diri Untuk menjalani Tur panjang Setelah kondisi Evan Sudah membaik Setelah itu Mereka langsung Menjalani tur Amerika Utara Dan Jepang Selama berapa bulan Di isi lain Billy dan istrinya Pindah sementara Ke Brazil Untuk menetap Di rumah orang tua Sang istri Karena istrinya Akan melahirkan Di sana Billy bertemu Dengan seorang Drummer bernama Fernando Saver Dan mulai Menjalin persahabatan Setelah beberapa kali Ngejam bersama Mereka berdua Akhirnya memutuskan Untuk membentuk band Namun Ketika Billy kembali Ke New York Ia memilih keluar Karena ia Tak bisa Jika harus bolak-balik Amerika dan Brazil Pada tahun 2004 Billy bekerjasama Dengan Dizzy Robsy Untuk membantunya Menulis lagu Dan memproduksi Semua musiknya Selain itu Billy juga bergabung Dengan band proyekannya Bernama A.M.P.T Bersama Evan Dan DJ Starscream Alias Sid Wilson Dari Slipknot Lalu setelah Menulis beberapa lagu Dan banyak Melakukan pertunjukan Billy dan Evan Meninggalkan Band proyek tersebut Untuk melanjutkan Band miliknya Lalu ketika Mereka telah selesai Merekam beberapa lagu Untuk album Kedelapannya Studio rekaman mereka Mengalami kebakaran Yang membuat Semua datanya Hilang begitu saja Karena hal tersebut Mereka harus merekam ulang Dari awal Yang kemudian dirilis Di tahun 2005 Setelah resmi dirilis Billy mengumumkan Jika album tersebut Menjadi album terakhir Dari Bayo Hajar Billy juga Mengatakan Jika ia Akan lebih fokus Dengan band barunya Hingga pada 15 Desember Di tahun yang sama Billy dan Evan Muncul di sebuah acara besar Di sana Mereka dibantu Oleh Andreas Kisser Dari Band Spultura Dan Joy Jodison Dari Slipknot Di si lain Evan dan istrinya Membentuk Sebuah agensi Sebuah agensi Dalam bisnis film dewasa Dalam perfilman Amerika Di periode tersebut Formasi band juga mulai Berantakan Setelah ditinggal oleh Para anggotanya Saat itu Hanya yang tersisa Tinggal Billy dan Evan Evan Juga kadang sibuk Dengan band barunya Dan sekali Ikut dalam Pembuatan serial televisi Berjudul Supergroup Pada Januari 2008 Barisan klasik Bayu Hajar Bersatu kembali Yang terdiri dari Evan, Billy, Danny Dan Bobby Mereka Membuat pengumuman Jika barisan klasik Akan menggelar Tour Untuk memperingati Ulang tahun yang ke-20 Mereka juga Akan merilis Album terbarunya Yang mereka Dedikasikan untuk Peter Steel Pentolan dari band Type O Negatif Yang telah meninggal dunia Namun Karena ada Beberapa masalah internal Album tersebut Harus ditunda Dengan waktu Yang tak ditentukan Pada Juni 2011 Mereka Mengumumkan Jika Evan Telah keluar dari band Secara baik-baik Posisinya Lalu digantikan oleh Scott Robert Untuk memainkan Dua pertunjukan Di Inggris Setelah kepergian Dari band Evan bergabung Dengan band Heavy Metal Yang menampilkan Tony mantan Anggota Soulfly Selain itu Evan juga Terus bekerja Di dunia hiburan dewasa Untuk menjalankan Perusahaan Di situs web film dewasa Bernama Rockstar Porno Star Pada tahun 2012 Mereka Merilis album terbarunya Yang diproduksi oleh Nuclear Blast Awalnya Mereka akan Merilis album tersebut Secara digital Agar bisa Di download gratis Oleh para penggemarnya Namun Karena kendala teknis Rencana tersebut pun Akhirnya harus dibatalkan Lalu Untuk mempromosikan album tersebut Mereka Menjalani tour singkat Bersama beberapa band Termasuk Suicidal Tendensis Sepanjang tahun tersebut Hingga 2016 Mereka jarang melakukan Pertunjukan Karena sibuk Dengan proyekan Masing-masing Hingga pada 23 Juni 2017 Billy membentuk band baru Dan merilis album Pertamanya Selain itu Billy juga Merilis album Solo pertamanya Dengan menggunakan Nama Billy Bayo Kemudian Pada tahun 2019 Billy mengatakan Kepada media Meski mereka Sudah tak pernah Melakukan pertunjukan Dan merilis album baru Namun band mereka Masih tetap ada Dan akan membuat Kujutan besar Untuk para penggemarnya Di seluruh dunia Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai 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 Musik 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 adalah Perpaduan Antara kresan Gagasan Dan irama Kebersamaan By Tukang Cuang Oke CSCS Go Terima kasih Sudah menyaksikan Film ini Selesai Saya beserta Jajaran Berandal Malam Kembali Pamit Undur diri Sampai jumpa Di Film Berikutnya Bye 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 Ampura Baler Loh Wah You sub indo by broth3rmax